Apa bener air beneran bisa dibela sampai sekecil ini woy? Yuk kita coba! Ayo guys, kita pake air dari kolam renang cupang ini sebagai bahan eksperimen Aku udah sediain wadah, nanti kita bakal teteskan dan belah airnya di atas wadah ini Biar airnya bisa dibela Benda yang bersentuhan harus bersifat hidropopik atau menolak air Nah, wadah yang aku pake ini kayaknya ada sifat hidropopiknya deh Tapi pas aku coba berkali-kali belah kok gak bisa ya? Iya, tetep gak bisa loh guys Wah, aku harus pake jalan ninja nih Aku jadi kepikiran mau pake alat seadanya Tapi kalian jangan ikutan coba di rumah ya Sambil lengu wajahnya panas Aku mau tinggal ke Indomaret buat beli Makarizo Conditioning Sampo Kalian tau gak sih guys? Makarizo Conditioning Sampo ini aman banget digunakan setiap hari Soalnya udah ada pH balance-nya Samponya tuh bener-bener ngelambutin rambut Kalian harus banget cobain dan buktikan sendiri Sekarang kita teteskan airnya lalu kita belah Dan ternyata berhasil airnya terbelah menjadi beberapa bagian Padahal aku cuma pake garpu loh guys Gak perlu pake kertas hidropopik atau apapun Nah, menurut kalian ini berhasil gak sih guys?